hai sahabat bonsai assalamualaikum di video ini saya akan peliharkan kepada sahabat bonsai saya punya asam jawa yang dulunya tingginya lebih dari 50 cm nah ini besar lumayan besar sahabat bonsai nah ini batang besarnya ini tinggal sepotong karena kemarin tuh seperti mati total ya karena kekeringan lama saya tinggal dan ini kembali ada cabangnya yang hidup dan ini sudah satu tahun seperti ini ini dulu menangannya ya saya ganti media tanamnya terus ditaruh di tempatnya nggak terlalu panas dulu dan setelah itu tumbuh percabangan banyak percabangan di batang-batang yang seperti mati ini nah saya tinggalkan satu cabang yang sekarang ini jadinya sudah sebesar jempol tangan orang dewasa ini dan mulai saya program lagi mulai di kawat lagi dan ini kawatnya sudah kencang karena udah lama di kawatnya jadi ya sebagian kawatnya mesti diganti dan ini mulai dibentuk gerak dasarnya selamat menikmati untuk sahabat bonsai kalau mengalami seperti yang saya alami ini ya punya batang asam jawa yang yang mati seperti mati total itu jangan buru-buru dibuang dibiarkan dulu ditaruh di tempat yang sedikit teduh terus media tanamnya ganti dan bila perlu disungkup Insyaallah akan tumbuh kembali asam jawanya untuk percabangan yang tumbuh kembali ini yang sebesar jempol ini ya ini umurnya satu tahun terus awalnya saya kawat dengan ukuran kawat nomor empat dan sudah saya lepas karena sudah terlalu ketat jadi untuk yang ini enggak saya kawat lagi udah sudah terbentuk batangnya sudah lumayan meliuk terus yang dikawat malah yang anak cabang dan rantingnya aja nah ini tinggi secara keseluruhan saat ini asam jawa ini sekitar 50 cm batang yang utamanya yang bawah ini bonggolnya yang mati itu sisa matinya itu terus ditambah dengan yang percabangan yang tumbuh yang baru ini yang sudah saya kawat ini dan sampai disini dulu saya temani Anda tentang asam jawa yang hampir mati dan bagaimana cara penanganannya semoga saja bermanfaat terus untuk yang belum subscribe silahkan subscribe aktifkan juga detang loncengnya agar Anda tidak ketinggalan saat saya mengupload video terbaru Assalamualaikum Assalamualaikum